Orang memang melihat Anda dan memberikan stempel antitesis tadi berkaitan dengan pembicaraan di masyarakat, bagaimana hubungan Anda dan Pak Jokowi ini kurang baik, malah ada yang bilang buruk sekali. Dan itu kembali dikaitkan ketika Anda dicopot, tanda kutip, dicopot sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga orang selalu mengatakan bahwa Anda kecewa, Anda marah, bahkan Anda ya bisa dibilang benci sama Pak Jokowi. Ini kemudian berkembang sampai hari ini. Saya mau tahu dulu bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya. Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud, karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggaran negara di Jakarta Gubernur. Saya juga tidak pernah tahu bahwa kemudian saya dapat amanat sebagai Gubernur. Tapi pada waktu itu ada tujuh orang, Bang, yang pada risafel itu. Saya harus diingati-ingati, Bang, ini bukan satu nih, Bang. Bukan Menteri Pendidikan saja ya? Ya, ada tujuh. Yang tidak diajak bergabung kembali ke dalam kabinet yang... Nah, tujuh ini, cuman orang kadang-kadang ingatnya cuma satu, benar-benar enggak, ini ada tujuh nih. Ada Pak Jonan, ada Pak Sudir Masaid, ada Pak Ferry Mursidan, ada Pak Salehusin, ada Pak Yudi Krisnandi, ada siapa lagi? Saya lupa, ada nama-namanya. Tujuh. Pak Marwan. Jadi, ini keputusan politik yang harus dihormati. Dan saya tidak pernah tanya juga. Tidak pernah dijelaskan oleh Presiden atau oleh Istana apa alasan kenapa Anda tidak diajak lagi? Kenapa? Karena seketika Presiden memutuskan, pasti beliau memiliki pertimbangan yang lengkap tentang bagaimana beliau harus menjaga apakah keseimbangan, apakah arah, dan lain-lain. Dan buat saya, itu adalah hak beliau, kita hormati. Jadi Anda tidak marah ketika Anda dicopot sebagai Menteri Pendidikan? Dan kita terus bekerja bersama, Bang. Ketika saya kemudian bertugas di Jakarta, bisa dibilang kapan saja saya minta waktu untuk audiensi, beliau selalu berikan. Dan banyak urusan di Jakarta itu yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Kapan saya perlu, saya selalu kontak, lapor, diberikan waktunya. Tapi pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap, ya. Bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar, ini istilah yang sering dipakai ke Anda juga, kelebihan bayar, 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menurut Anda ini korupsi, jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami. Dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi, dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat, ini bermasalah. Malah kita laporkan. Jadi, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Dan Bapak Presiden memang memiliki hak untuk mengganti siapa saja. Dan saya pun tidak pernah membayangkan bahwa namanya sebuah jabatan itu akan menempel terus-menerus. Nggak mungkin lah. Ada waktunya itu akan selesai. Dan ketika pada waktu itu saya dicukupkan, pada saat risafel, saya itu merasa Tuhan memberikan hikmah yang kita nggak tahu. Cuma hikmah itu nggak pernah datang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya besok. Jadi pada saat kejadian, kita tunggu aja hikmahnya apa. Tidak mungkin ada sebuah peristiwa tidak memberi hikmah. Dan ternyata saya menemukan hikmahnya kemudian. Jadi saya malah bersyukur sekali. Kalau sekarang saya menengok ke belakang, saya bersyukur saya mendapatkan nama dari Jakarta. Kekayaan pengalaman yang luar biasa, Bang. Dari mulai kalau mengurus manusia, dari mulai ke dalam anak, dalam kandungan, sampai mengurus makam. Itu yang dirusin kami di Jakarta. Kemudian saya bertugas di Jakarta di saat Jakarta diterpa dengan pandemi. Sebuah pengalaman kepemimpinan dalam sebuah krisis yang dahsyat. Tuhan mentakdirkan saya berada di dalam sebuah tanggung jawab, mengelola sebuah kota, salah satu terbesar di dunia, yang menghadapi pandemi yang luar biasa. Saya merasa mendapatkan sebuah karunia pengalaman yang dahsyat, yang saya tidak dapatkan itu kalau saya masih bertugas di kementerian. Jadi saya malah, kalau boleh Bang, saya berterima kasih dan bersyukur. Itu tangan Tuhan yang membuat saya jadi punya kekayaan pengalaman yang Masya Allah saya syukur sekarang. Jadi tidak ada kemarahan ya dalam kecokotan. Tapi alasannya belum jelas. Nah, ada yang kemudian mengaitkan. Ini secara logika mungkin sulit diterima, tapi ada orang yang percaya. Bahwa dosa Anda sehingga Anda dicopot, walaupun Anda sebutkan bukan saya sendiri loh ya. Ada tujuh lainnya, kenapa saya terus yang dipermasalahkan. Karena Anda sekarang muncul ke permukaan ya. Ada satu peristiwa. Nah, kebetulan saya lihat di sini ada lukisan Pangeran Diponogoro. Saya tidak tahu ini dipasang sebelum acara ini atau ini sudah ada? Selalu di sini ada. Oh, selalu di sini. Ini hasil karena perlu kisrosit. Sudah ada di sini kira-kira 10 tahun sekarang. Bukan simbol sesuatu yang Anda ingin sampaikan melalui acara ini ya. Bukan ya. Bukan. Ada ceritanya kenapa di sini. Oke, tapi saya mau cerita versi saya dulu ya. Oke, boleh. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia. Kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponogoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponogoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikum Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung. Karena Anda menelikum Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemp Dikbud. Menteri dari Kedutaan Belanda datang. Dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponogoro akan dikembalikan. Ex top secret. Tidak bisa diketahui siapun kapan waktunya dan lain-lain semuanya dijaga confidentiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless, istilahnya mereka. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini. Bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden. Bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional. Bersamaan dengan, kalau tidak salah, pameran Raden Saleh. Kalau tidak salah. Atau pameran Diponogoro, saya lupa. Raden Saleh atau Diponogoro. Waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu, supaya ada event. Kemudian, cakra tadi dibawa, tang kita tidak tahu. Pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa. Tidak ada yang tahu. Nanti di Galeri Nasional. Nah, itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian, sehari dua hari sebelumnya, Presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan. Kepada? Kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya seizin Presiden? Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden? Tidak, karena itu saya mewakili di situ. Mewakili. Ini adalah sebuah, dan itu biasa. Bapak Bang Andi, ketika Presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir di situ. Terima kasih. Terima kasih.